...aktifkan pelayanan publik, tak terkecuali dalam pelayanan keagamaan. Maka sudah selayaknya penghargaan diberikan kepada figur yang inovatif dalam memudahkan umat menjalankan aktivitas keagamaannya. The TICOM Awards, kategori Tokoh Transformasi Digital Pelayanan Keagamaan diberikan kepada Yakut Kholil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia. Penghargaan Tokoh Transformasi Digital Pelayanan Keagamaan diberikan kepada Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Kebutuhan pelayanan kepada umat di seluruh Indonesia secara cepat mendorong Kementerian Agama untuk segera berinovasi. Di bawah kepemimpinan Yakut Kholil Komas, layanan digital digeber habis-habisan. Aplikasi terintegrasi pun diluncurkan, mulai dari Sis Kohat, Quran Kemenak, hingga informasi pencatatan nikah atau SIMKAH. Komitmen Transformasi Digital Menteri Yakut beserta jajarannya di Kemenak juga terlihat dalam berbagai layanan keagamaan, akses program bantuan, hingga data rumah ibadah yang tersedia dalam aplikasi Pusaka Super Apps.